Intro Mobil yang satu ini cocok banget buat anak muda nih apalagi yang eksekutif muda Dan kebetulan mobil ini adalah salah satu backbone dari merekan premium yaitu Mazda Nah tapi kenapa ya mobil ini bisa jadi salah satu backbone dari Mazda Simak terus video berikut ini Jangan lupa like, komen, share, subscribe di channel otomotifkompos.com Intro Nah kenapa dia bisa menjadi salah satu backbone Dari Mazda yang sebenernya gak cuman CX-3 nih yang jadi backbone Tapi ada juga CX-5 Nah sebenernya dia tuh cuman melakukan beberapa facelift nih Dia sekitar 4 tahun lalulah dia melakukan facelift Dan di tahun 2024 ini faceliftnya itu ada terdapat beberapa bagian Yang pertama ada pada grillnya yang sudah all black Kemudian all blacknya itu juga disematkan pada bagian side skirtnya juga Dan di lampu bagian dalam headlampnya ini Kemudian untuk di bagian bodynya itu dia sudah bisa two tone Ada beberapa warna baru juga dan yang ini adalah warna Aero Metallic Grey Warnanya memang cakep sih karena dia punya banyak warna juga di tahun 2024 ini Kemudian perbedaannya juga ada di interiornya nih Kalau di interiornya sebenernya gak banyak Tapi dia untuk di jognya dia itu udah paduan antara kulit dan juga sweat Dan di door trimnya dia udah pattern dots dibanding yang tahun sebelumnya Kalau tahun sebelumnya itu kan masih pattern biasa ya dan sekarang itu diperbarui Kemudian yang terakhir perubahannya itu ada pada bagian pelaknya yang sudah diperbarui Jadi semakin fresh lah ya pelaknya ini Nah untuk rasa berkendaranya Nah jadi untuk rasa berkendara Mazda CX-3 Pro ini Nah dia pertama kali aku coba handlingnya itu dia sangat responsif ya Di belokin sedikit aja tuh dia udah belok di capa kayak gitu Dia sangat-sangat responsif dan untuk remnya juga Kalau aku sel tuh sedikit aja gitu Pedal remnya Dia juga udah nge-rem nih Kemudian hal yang sama juga Kalau aku injek pedal gasnya Walaupun hanya sedikit dia langsung responsif ngegas Walaupun kita pake mode yang normal Dan sekarang aku pengen coba ke mode sportnya Nah kalau yang mode sport ini lebih enak menurut aku Ketika injek gasnya itu agak dalam Dibandingkan pengen jek gas sedikit Nah karena kalau mode sport itu lebih enak dikendarai ketika kita RPMnya tinggi Jadi lebih nyaman lah dikendarai Terus plusnya nih dia juga ada pedal shiftnya Jadi ini memudahkan driver kalau kita mau naik turunin giginya Nah untuk visibilitas ya Aku bener-bener gak terhalang sama sekali Walaupun dengan silar pelarnya ini Amat Pandangannya luas ke depan Dan belakang juga keliatan dengan jelas Gak terhalang oleh apapun Dan mobil ini dari segi dimensinya Amat pun di dalamnya berasa sempit ya Tapi karena mobil ini Menyajikan kenyamanan dan fun to drive tentunya Jadinya ya aku berasa kalau di dalam mobil ini ya Dynamic drivingnya tuh ada di mobil ini Jadi nyaman untuk dikendarai pastinya Untuk menunjang Fanto driver tadi Mobil ini memang dibuat Suspensinya agak keras Nah untuk menunjang si mesinnya yang 2000 cc Dan biar gak lingkung nih saat diajak berwanover Dan untuk posisi berkeneranya Ini sangat nyaman ya aku disini Dan bener-bener sporty banget Karena dia Yang pertama dia bisa di Naik turunin Terus quadruplegur Ya ada elektrik juga Tapi untuk penutup di bagian kiri balong Di mobil ini juga Sudah terdapat Eye Active Sensity dari Mazda Dan itu adalah beberapa safety feature lah Dari Mazda ini Jadi yang pertama tuh ada Misalkan Ada Blind Motive Monitoring System Kemudian ada Link Departure Alert Ada Rear Cross Alert Kemudian juga Cruise Controlnya nih Yang sudah adaptif Yang sebelumnya kan belum ya Dan yang ini sudah adaptif Jadi kalian bisa ngatur Jaraknya Dengan mobil tempat itu berapa Dengan kecepatan minimumnya 30 km per jam ya Kemudian juga ada Driver Attention Alert Jadi ketika kalian bergendara Di atas 65 kmh Sampai 140 kmh Itu kalau Sensornya nih Sensor di depan sini Akan melihat Si driver nih Apakah dia capek atau enggak Dan dia akan memberikan alarm Namun sayangnya nih Ketika kita coba Link Departure nya Itu dia gak ngoreksi secara otomatis Untuk stirnya Tapi dia memberikan alarm Ke Handed Display nya Dan ada alarm Melalui suaranya juga Tapi di Adaptive Cruise Control ini Sayang banget Dia gak ada fitur Seperti Plate Cape Assist Jadi ya tangan kita Tetep harus stay Di stirnya Tapi ya gak tau juga ya Siapa tau Bakal ada di Bicelift yang berikut Ditambah nih Ke kedapan kabinnya Menurut aku Juga bagus Karena Tuh Kayak suara mesin aja tuh Bisa dibilang Hanya sedikit Kedengerannya Terus juga Suara keadaan di luar Itu bener-bener Keredam lah Di mobil ini Jadi ya Insya Allah Bagus Untuk Ke kedapan kabinnya Selama 5 hari Pemakaian rute Sekitar Jakarta Dan pengerang Melewati jalan yang kombinasi Ditambah macetnya Jakarta Dan tol dalam kota Dengan run 92 Mazda CX-3 ini Konsumsi BBMnya 9,7 km per liter Nah untuk harga dari mobil ini Itu yang Untuk tipe yang pro ini Dia harganya 495,5 juta rupiah Sedangkan yang tipe sport Itu harganya 399,5 juta rupiah Dan kalau kalian mau bandingin Dengan rival-rivalnya nih Yang pertama ada HR-V SE Itu harganya Di 424 jutaan Kemudian ada Hyundai kereta Yang prime Itu harganya 419 juta rupiah Dan ada juga Yaris Cross Yang hybrid Tipe tertingginya Itu seharga 453 juta rupiah Nah jadi dia memang Harganya yang paling tinggi Di kelasnya Tapi kalau soal harga Sebenarnya gak perlu Diperdebatkan lagi Karena rasa berkendara Dari Mazda CX-3 yang pro ini Itu benar-benar Enak banget handlingnya Oke Terus suspensinya Ya walaupun dia keras Tapi kerasnya itu Membuat nyaman lah Kita di mobil ini Gak Kalau misalkan Bermanuver pun Dia Body roll kita Gak kebuang banget Jadi overall Mobil ini oke banget Dan mesinnya Juga 2000 cc Dan Build quality mobil ini Yang patut Di acungi jempol Karena Ya benar-benar beda Dari Rival-rivalnya Tentunya Karena dia build quality-nya Tuh benar-benar Kokoh Dan solid Dibanding yang lain Jadi pantengin terus Video-video kami Kalau kalian penasaran Dengan Mazda CX Yang tipe Sport Yang 1500 cc Jangan lupa like, komen, share, subscribe Di channel Otomotif.com Dan sampai jumpa Di video-video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton!